Assalamualaikum Buya, Buya mohon penjerahannya, suami saya meninggal setelah 100-100 hari. Saya diusir dari rumah suami karena saya tidak punya anak sama suami. Ipar-ipar saya memutus silaturahmi dengan saya. Rumah diminta ipar akan diwakafkan untuk almarhum suami, tapi malah sekarang ditempati adik ipar. Mohon penjerahannya, Buya, agar hati ini tambah ikhlas menerimanya. Kejahatan-kejahatan sosial, kejahatan-kejahatan di masyarakat, itu macam-macam bentuknya. Mungkin selama ini kita hanya membahas tentang perampokan, pencurian. Ada kejahatan-kejahatan halus terjadi dalam sebuah keluarga, yaitu urusan waris. Anda sabar, wahai penanya. Yang kasihan itu adalah ipar-ipar Anda itu. Istri itu, baik punya anak atau tidak punya anak, kalau meninggal suaminya, dia berhak mendapatkan waris. Berhak mendapatkan waris, baik punya anak atau tidak punya anak. Baik suami punya anak atau tidak punya anak. Kalau suami punya anak, memang jatahnya lebih sedikit. Kalau suami tidak punya anak, lebih banyak. Kalau suami, mungkin suaminya pernah punya anak, lalu menikah dengan seorang perempuan. Tak tahunya setelah menikah, laki-laki meninggal, tapi punya anak. Maka perempuan jatahnya seperempat. Tapi kalau tidak punya anak, sang suami. Maka jatahnya adalah seperempat. Jadi ini jatah bagiannya, haram. Gara-gara sudah meninggal diusir, astagfirullah. Ini permasalahan-permasalahan sosial masyarakat ini kok aneh banget, banyak. Dengan hukum Allah sudah dilupakan. Ada hitungannya depan Allah. Katanya mau dijual dan sebagainya. Tak tembalah ditempati dan sebagainya. Jika benar omongan Anda, yang perlu dikasihkan ini bukan Anda wahai benanya. Jika omongan Anda benar, Anda bukan perlu dikasihkan ini karena Anda tidak dosa. Hei ibu. Ibu yang ditinggal suami. Tapi yang perlu dikasihkan ini itu orang-orang yang merampas hak Anda itu. Semuanya kami sampaikan. Jangan ada yang berkata pasalnya, oh kasihan. Harta warisnya direbut oleh abangnya. Eh yang perlu dikasihkan ini abangnya itu. Bukan yang direbut. Kasian dia manusia. Kejahatannya semakin hebat. Biarpun tidak punya anak, Anda tetap berhak. Cuma kami nasihati kepada Anda. Jika mengkasusnya begitu, tata hati Anda. Sampaikan, kirim surat kepada mereka, saya istri. Anda tanya kepada ulamak dunia, ujung dunia tetap saya mendapat hak. Cuma saya rekap Anda amuliat. Itungannya Anda sendiri ya. Allah maha tahu dengan itu semua. Anda sampaikan semacam itu. Tidak boleh seenaknya begitu. Tidak punya anak dibuang, memang apa urusannya? Tidak punya anak langsung dibuang jauh. Haram, dosa, dolim. Tidak boleh demikian itu. Haknya harus disberikan. Hak waris. Kecuali memang mau dicual. Kemudian setelah itu ya. Pun demikian. Kan itu mantan. Itu kan bekas. Itu kan istri-istri saudaranya. Seharusnya kalau memang. Kalau memang dia punya perasaan orang itu. Apapun bentuknya ini kan istri daripada adikku. Istri daripada adikku. Istri daripada abangku. Kalau sudah abangku meninggal, istri ini tanggung jawab. Saya harus rawat dia. Masa langsung dibuang inalillah. Apa itu? Jahat banget manusia-manusia seperti itu. Baik. Hati-hati ya urusan waris. Hati-hati urusan waris. Jangan sampai mengambil hak orang lain. Naudzubillah. Dosa dihadapan Allah. Meraka. Allah na'alaikum. Allah na'alaikum. Sahabat Al-Bajj TV. Setelah menyaksikan video ini, Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sallam